Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita berada di depan kampungnya Yesus, Kapernaum. Kampungnya Yesus, Kapernaum Bapak dan Ibu berada bersama rombongan yang luar biasa dari Indonesia. Banyak orang Batak dari Medan. Halo semua. Oh bagus foto ini Bapak Ibu. Ayo mari kita foto grup bersama-sama kampungnya Yesus, Kapernaum. Dan ini Rohi. Rohi ini. Dan keluarga Rohi dari Papua. Halo Papua. Halo Papua. Halo Papua. Halo. Halo Batak. Horas. Horas. Pohon Pinang tumbuh sendiri. Ya hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal tiga marit. Tanggal tiga marit Bapak dan Ibu tahun? Tanggal tiga marit. Tahun 2024. Bapak Ibu, semua aman di Tanah Suci. Ayo datang daftar ke Tanah Suci. Ada ziarah, semua tempat terbuka. Tidak ada apa-apa. Musimnya baru mulai musim semi Bapak dan Ibu. Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dan sekarang Bapak Ibu kita masuk ke kampungnya Yesus, Kapernaum. Kampungnya Yesus, Kapernaum, Bapak dan Ibu disini tanggal tiga marit tahun 2024. Ini patungnya Homeless Jesus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang tidak punya rumah. Bagaimana kita bisa tahu? Karena disini kita bisa melihat kakinya. Dan ini patungnya Homeless Jesus. Serigala punya rumah dan burung-burung ada rumah tinggal. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu benar Bapak dan Ibu. Itu yang terjadi bersama Tuhan Yesus. Tapi ini kampungnya Yesus itu. Sekarang kita masuk kampung Yesus di pinggir Danau Galilea, Kapernaum. Dan sekarang kita akan melihat tempatnya di mana Tuhan Yesus tinggal bersama Petrus dan Ibu mertuwanya. Kampung ini juga dikenali dengan nama kampung Mojizat. Karena banyak Mojizat terjadi disini, Bapak dan Ibu. Banyak orang menerima Tuhan Yesus. Tapi ada yang juga tidak menerima dia di kampungnya Kapernaum. Kampung ini dulu banyak orang pekerja sebagai nelayan laut. Dan disini, Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus tinggal bersama Petrus dan Ibu mertuwanya. Ini adalah rumah Petrus dan Ibu mertuwanya. Dimana Tuhan Yesus meni membuka Ibu mertuwa Petrus oleh Sakyat Dhamam. Dia Sakyat Dhamam dan Tuhan Yesus meni membuka dia. Dan dia juga meni membuka seorang lumpur yang diturunkan dari atap rumah. Itu terjadi disini. Dan ini kampungnya Kapernaum. Ini sinagoge. Tempatnya dimana orang Yahudi berdoa. Dan ini rurun Tuhan kampung Kapernaum Keparnahum di pinggir Danau Galileo. Ayo, Bapak dan Ibu, daftar dan datang ke Tanah Suci. Dan ikut sama rombongan Indonesia yang luar biasa. Yang berani untuk datang ke Tanah Suci, Bapak dan Ibu. Tidak ada apa-apa di Tanah Suci. Semua aman, semua terbuka. Dan suhunya indah sekali. Ya, sekarang 18 derajat. Ya, tidak terlalu panas. Tidak terlalu dingin. Ya, hangat saja. Nanti kita akan menikmati Danau Galileo juga. Berlayar di Danau Galileo. Dan makan ikan Petrus. Ini bekas rumah Tuhan Yesus. Ini bekas rumah Tuhan Yesus dan Ibu Mertua Tuhan Yesus. Ini bekas kampung Kapernaum. Di luar rumahnya. Ya, dimana banyak orang tinggal di situ. Banyak orang Yahudi tinggal di sini. Dan dimana Tuhan Yesus tinggal di sini juga. Ini bekas rumah. Jadi bekas pemukiman ini Salim. Dan di sana bekas sinagoge. Tempatnya dimana tempat ibadah orang Yahudi. Oke, saya mau menjelaskan ke grup sekarang Bapak dan Ibu apa yang terjadi di sini. Tapi saya berharap semuanya akan datang ke Tanah Suci. Karena sudah aman. Tuhan Yesus memberkati. Dari kampungnya Tuhan Yesus. Dari tempatnya dimana banyak mujizat terjadi. Banyak mujizat terjadi di sini Bapak dan Ibu Tuhan Yesus. Menyumbuhkan banyak orang di sini. Ya, menyumbuhkan Ibu Mertua Petrus oleh sakit demam. Menyumbuhkan seorang lumpuh yang diturunkan dari atap. Menyumbuhkan satu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun Bapak dan Ibu. Itu semuanya yang terjadi di sini sama mujizat penting sekali. Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dari kampungnya Tuhan Yesus dimana dia tinggal 3 setengah tahun di sini. Bersama Petrus dan Ibu Mertuwanya. Juga bersama Rasul-Rasul. Banyak Rasul-Rasul datang ke kampungnya Kristus. Kepernaum yang ada di pinggir Danau Galilea. Banyak orang pekerja sebagai nelayan laut di sini Bapak dan Ibu. Dan ada satu murid yang bertemu bersama Yesus di sini. Dan Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. Dia pekerja sebagai pemungut cukai di sini. Dan dia petugas jalan tol di sini. Siapa nama dia? Simon Petrus. Bukan Simon Petrus. Ayo. Matheos. 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 Oke. Pemungut cukai. Pemungut cukai. Dari kampungnya Yesus, Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati semua. Saya sekarang mau mulai menjelaskan ke grup ini. Apa yang terjadi di sini, Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati semua. Mr. Salim. Horas semua. Mr. Salim. Handsome. Good. Kind. You are the best. You are the best. Tuhan Yesus memberkati, Mr. Salim. Nanti subscribe. Nanti share. Share to all friends. Oke. Cruz was out. Tuhan Yesus memberkati semua. Bye.